Intro Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan Engkau budak dari apa yang kau serakahi Kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang Kadang pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang Jangan sampai tertundanya karunia Tuhan kepadamu Setelah kau mengulang-ulang doamu, membuatmu putus asa Karena dia menjamin pengabulan doa sesuai pilihannya Bukan sesuai pilihanmu, pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan Bisa jadi bukan orang yang benar-benar baik Kamu kelihatan baik hanya karena kamu diantara orang-orang yang lebih buruk dibanding dirimu Engkau lebih membutuhkan belas kasihnya ketika taat daripada ketika bermaksiat Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada Maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada lenyap Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu Dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu Salat adalah pembersih hati dari kotoran dosa dan pembuka pintu kegaiban Siapa yang merasa dirinya tawadu, berarti ia sombong Karena tawadu tidak muncul dari orang yang merasa mulia Maka dari itu, ketika kau merasa mulia, berarti kau telah sombong Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab segala apa yang ditanyakan kepadanya Mengungkapkan segala apa yang disaksikannya Dan menyebut segala apa yang diketahuinya Maka ketahuilah bahwa itu tanda-tanda kejahilan kebodohan pada dirinya Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan Sebab segala sesuatu yang tidak ditanam maka hasilnya tidak akan sempurna Seseorang tidak disebut mencintai kalau masih meminta sesuatu dari yang dicintai Namun orang-orang yang betul-betul mencintai ialah orang yang mau berkorban untukmu Maka sesungguhnya orang yang mencintai ialah orang yang memberimu Bukan orang-orang yang minta diberi pemberianmu Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu adalah bukti ketidakjujuranmu Dalam menghambakan diri kepada Allah Siapa yang tidak mendekat kepada Allah Padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan Maka akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan Di antara tanda matinya hati adalah tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan Dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan Lipatan hakiki adalah kau melipat jarak dunia sehingga kau melihat akhirat lebih dekat ketimbang dirimu sendiri Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja Rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana Apabila Allah telah membuatmu jemuh dengan makhluk Maka ketahuilah bahwa dia hendak membukakan pintu kemesraan dengannya Jangan kau temani atau kau jadikan guru orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan Dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan Kau harus tetap menghadiri majelis ilmu meskipun masih melakukan maksiat Jika hari ini tidak mendapatkan manfaat Mungkin esok kau akan mendapatkannya Ketahuilah Satu kali duduk di majelis seorang ulama yang tulus Dapat membuatmu berubah dari sosok pelaku maksiat menjadi hamba yang taat dan takut kepada Allah Persahabatanmu dengan orang awam yang tidak merestui hawa nafsunya lebih baik dibandingkan persahabatan dengan pemuka agama yang merestui nafsunya Istirahatkan dirimu atau pikiranmu dari kesibukan mengatur kebutuhan duniamu Sebab, apa yang sudah dijamin diselesaikan oleh selain kamu Tidak usah engkau sibuk memikirkannya Kau tunduk kepada alam selama belum melihat penciptanya Jika kau telah menyaksikannya maka alam akan tunduk kepadamu Amal yang kosong dari ikhlas sama sekali tidak berarti Bagaikan jasad tanpa ruh Keikhlasan merupakan ruh yang menjadikan setiap amal bermakna Menunda beramal soli untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang termasuk tanda kebodohan jiwa Kelesatan hawa nafsu yang sudah bersarang di kalbu merupakan penyakit kronis Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya Sedangkan orang yang berakal akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya Beraneka ragamnya jenis amal perbuatan itu adalah karena bermacam-macamnya kondisi spiritual yang datang di dalam hati Jika kau tidak ingin dipecat, jangan memangku jabatan yang tidak kekal Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu Tetapi tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu hingga engkau menjadi butuh kepada Allah Itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong Atau membanggakan dirimu Pada setiap tarikan nafas, terdapat takdir Allah yang berlaku atas dirimu Di antara tanda seseorang mengikuti nawa nafsu adalah bersegera melakukan amalia-amalia yang sunah namun malas menegakkan yang bersifat wajib Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan Jika tidak, maka itu hanyalah angan Salah satu tanda seseorang hanya bergantung pada amal Bukan rahmat Allah Adalah berkurangnya harapan kepada Allah saat berbuat kesalahan Tatkala berkurang apa yang membuatmu senang Maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta Maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri Terima kasih sudah menyimak Jangan lupa subscribe, like dan komen video ini Silahkan request di kolom komentar kata-kata tokoh yang ingin Anda dengar Terima kasih sudah menonton